mantap ya oke dalam video kali ini kita akan menukup kondo untuk queer mini yang ada di video sebelumnya nah sekarang kita akan langsung tes terbang apakah ini bisa terbang atau tidak setelah intro yang satu ini nah jadi ini dia layangan queer mini kita di video sebelumnya teman-teman tepatnya kemarin ya nah sekarang kita akan buat ini kondo ya dipasangkan disini nah jadi kita akan langsung terbangkan dan juga semisal kalian masih bingung buat kondo itu bagaimana abdi nah kalian bisa cek saja di video sebelumnya atau manfaatkan lagi fitur pencarian di YouTube karena sudah banyak konten kreator yang bagi-bagi tipsnya membuat kondo untuk layangan besar untuk layangan kecil semuanya juga ada tinggal kalian klik saja di kolom pencarian cara membuat kondo layangan queer atau jangan gitu ya karena nanti bakalan kelihatan deh semuanya seperti itu termasuk saya juga saya waktu itu juga sudah pernah membuat tutorial bagaimana cara membuat kondo queer ya yang biasa yang permanen seperti ini dan yang knockdown juga gitu ya kan Oke karena ini mini layangan cuma 80 cm kita akan buat kondo sederhana seperti ini kalian bisa lihat kan tuh ya kan ini bahan dasarnya saya pakai bambu ya bambu-bambu yang sudah sisa yang lentur kita raut lagi biar jadi tipis ya biar mudah dibentuk nanti kita pasangnya di sini teman-teman ya nih saya lihatnya tuh ya kan Oke sekarang kita akan tukup langsung dan nanti kita akan langsung tes terbang sekaligus bagi-bagi tipsnya bagaimana caranya agar buat layangan queer pasti bisa kita terbang hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya aduh sudah jadi ya bos ya Nih kalian bisa lihat sendiri ya kan nih ini kondonya nih ya bisa dilihat sendiri nah ini kondonya nih ya bisa dilihat sendiri itu ya kan sekarang kita akan pasang tali gochi atau tali timbang yuk ada dua ya di pinggang bentar ya di pinggang ada dua di bagian sini yang saya lubangi ini ya kemudian di atas ada satu gitu teman-teman ya kebalikan dari gapangan ya hampir sama-sama ya seperti leangan janggan ya yuk kita ikat dulu ya oke sudah jadi ya teman-teman ya Nah untuk settingnya seperti ini kedapa tojongkonya seperti ini kelihatan enggak ya ya lumayan ya kelihatan nah seperti ini teman-teman ya Nah ini ini saya belum terbangkan nanti kita akan coba terbangkan kalau semisal semisalkan ini muter-muter gitu ya kan berarti dia condong berat ke bawah kalau dia nyosor-nyosor atau bahasa balinya itu nyeregsek ya berarti dia beratas gitu teman-teman dan ini belum disetel apapun kita akan coba saja apakah ini sudah simbang atau belum kita gas ya nih segini ya pokoknya sesuai dengan layangan kalian jadi beda-beda dia ya untuk cuaca hari ini sangat terik ya langitnya juga biru teman-teman ini bagus untuk nerbangin layangan cuman anginnya agak sedikit hilang ya tapi nanti bakalan ada lagi teman-teman ya tuh layangannya disana sekarang kita taruh kamera dulu biar gampang kalian lihatnya nah sini aja nih sambil berkeduh ya nah 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 selamat menikmati cukup pas ya teman-teman ya cukup pas nih tapi masih sedikit ngamuk-ngamuk gitu ya kan agak sedikit berat di bawah nih teman-teman ya sedikit tapi jadi kalau di angin kenceng dia baru diam gitu kalau angin slow dia bakalan ngelok gitu ya kan tapi ini selera masing-masing sih ya oke ternyata masih berat bawah ya teman-teman ya dia itu muter-muter ya jadi kita akan tambahkan sejenis pemberat ya di bagian kondo jadi seperti itu teman-teman lebih baik itu berat di bawah ya lebih baik itu bagi saya teman-teman karena kalau berat bawah masih bisa ditambah kondo di bagian kepalanya gitu ya kan ditambah pemberat gitu maksudnya bukan kondo kalau berat atas itu bakalan agak sedikit sulit nah sekarang kan tinggal nambah bambu palingan 5 cm atau 4 cm cukup lah oke mungkin nambahnya cuma segini teman-teman ya panjangnya 7 cm atau 8 atau 10 ya pokoknya segini teman-teman saya belum tahu nih bakaran pas atau enggak ya kita ikat dulu di bagian sini ya kita ikat tuh biasanya kalau big size ya kalau berat bawah dia bahkan batu diisi teman-teman ya itu biasanya kalau queer big size ya iya akhirnya pas ya ini belum ada angin nih kita lihat nih mungkin bisa jadi miring kali ya enggak tahu juga nih atau arah anginnya malah ke timur kita agak sedikit ke selatan ya biar enggak nyangkut di genteng teman-teman baru buat malah nyangkut di genteng kan enggak enak rasanya tarik udah terbang ya bos ya tambahin pemberat tadi sekitaran 7 atau 5 cm kali ya enggak terlalu gede nih teman-teman sudah mulus nih terbangnya tapi anginnya ini ngaco nih teman-teman tadi ke sana ya ke arah barat lalu nada ke timur lagi jadi langsung nanti ke utara gitu dia teman-teman enggak beraturan coba nyangkut nah baru ada angin nih ya tadi enggak ada angin tadi gas oke baru nih ada angin bos ya tuh ngelok dia oke untuk cuaca hari ini panas sekali teman-teman ya saya enggak bawa topi nih ya jadi kepala saya ikutan panas gitu ya kan oke langsung saja bagaimana tutorialnya atau bagaimana teori dasarnya kalau kalian ingin buat layangan kuir biar mau terbang gitu teman-teman ya sebenarnya kalau kalian enggak skip-skip dari awal sampai akhir kemungkinan 100% bahkan kalian bisa ngikut di layangan seperti ini teman-teman ya yang pertama itu kalian harus buat kerangka yang lentur terutama di bagian kibul kibul itu artinya bokong teman-teman bokong artinya buntut seperti itu kalian buat yang lentur saja terutama di bagian ujung-ujungnya karena ini kuir bukan jangkan kalau jangkan bisa lah kaku karena ekornya dia panjang gitu ya kan oke yang kedua yaitu ada kerangka sayap kerangka sayap wajib kalian buat yang lentur wajib sekali teman-teman yang lentur tapi lenturnya itu di bagian ujung jangan di bagian tengah-tengah kalau di bagian tengah-tengah nanti kalau patah kan susah lagi gitu ya kan maka dari itu buatlah yang lentur di ujungnya saja ya seperti di video kita sebelumnya sudah dilihatkan bagaimana kerangkanya gitu ya kan dan juga untuk ya tadi kan sudah dibilang kalau layangannya ngamuk-ngamuk onyang-onyah gitu ngelok-ngelok dan sedikit mutar-mutar itu artinya layangan kalian berat di bawah di bokong atau di kibulnya itu masih lebih berat bebannya daripada di atas maka dari itu kalian tambahkan sejenis pemberat bebas mau bambu kah atau kayu kah gitu ya kan tapi kalau layangan kecil saya sarankan pakai bambu saja jangan pakai besi atau bahkan pakai batu gitu ya kan enggak masuk akal itu teman-teman terlalu berat itu ya kan dan kalau semisalkan layangan kalian itu diam saja kalem gitu bahkan kalau enggak ada angin dia bakalan seperti ini nah seperti kapal jatuh itu artinya kondonya yang keberatan teman-teman maka solusinya adalah kalian ringankan lagi kondonya entah kalian copot untuk list-listnya atau apa namanya bambu-bambu kecilnya atau kalian buat ulang yang lebih ringan gitu ya kan boleh juga teman-teman karena kalau berat atas agak sulit disetting kalau berat bawah bisa disetting teman-teman gitu sih kalau menurut saya dan juga kebetulan ini layangan enggak rewel ya enggak miring kanan enggak miring kiri gitu kan jadi pas saja teman-teman kalau misalkan kalian buatnya itu miring kalau miring kanan kalian geser tali timbang bagian bawahnya itu ke kanan kalau ke kiri geser juga ke kiri gitu teman-teman jangan berlawanan arah satu arah kalau kanan geser kanan kiri juga geser kiri gitu teman-teman ya kanan geser kanan kiri geser kiri gitu oke mantap itu saja teman-teman karena ini layangan sebenarnya sih kalau dibilang rumit ya rumit sih sebenarnya teman-teman ya tapi kalau kalian mau belajar pasti bisa ini mungkin ilmunya ini bisa kalian terapkan di musim depan gitu ya kan biar kalian enggak kebingungan buat layangan kuir gitu kan hari ini kalian belajar nanti musim depan tinggal gas saja karena kalian sudah ngerti teorinya gitu ya kan mantap oh iya tidak lupa untuk ketinggian ini sekitaran 30 sampai 40 meter sahaja teman-teman ya karena apa karena layangan kecil kalau saya tinggikan nanti enggak bakalan kelihatan gitu ya kan tuh kita pakai benang putih kalian lihat kan benangnya itu kan benang putih untuk kita ngikat-ngikat layangan ya itu teman-teman karena layangan kecil saya enggak punya tali atau senar kecil kita pakai benang saja cukup nih tuh ya kan mantap oke karena sudah enggak ada angin kita langsung turunkan saja ya bos ya udah habis nih angin selamat menikmati selamat menikmati